Halo manis, hari ini salju lagi, salju lagi Setiap hari salju terus ini manis Hai semuanya, hari ini tuh kita berdua hari libur Kita berdua hari ini gak kerja, ini hari Jumat Dan karena aku mau urus paspor ke konsulat Indonesia yang ada di Frankfurt Jadi kita hari ini memutuskan spontan pergi ke Frankfurt Dari rumah kita itu sekitar 2 jam lah ya naik mobil Jadi kita ini lagi ada di mobil, karena aku butuh paspor baru Masih paspor Indonesia dan aku cuma mau memperpanjang pasporku Karena paspor lama aku akan mati di bulan Juli Sedangkan aku butuh paspor baru untuk keberangkatan-keberangkatanku yang akan datang Jailah, mau kemana ya? Aduh, di kamera Jadi begini, kita lagi ada di mobil Tuh, jangan takut Hai, Satu Harus konsentrasi ya, Cin, kunyengger mobil Jadi di penjelasan sedikit ya Di Jerman itu ada yang namanya berapa konsulat ya Ada kedutaan besar Republik Indonesia Itu tempatnya di Berlin, di Ibu Kota Lalu ada konsulat Republik Indonesia Ada di Frankfurt Lalu juga ada di Hamburg Karena negara bagian tempat kita tinggal itu adalah Bayern dan Bayern itu termasuk di KJRI Frankfurt Maka skala urusan ke Indonesiaanku selalu perginya ke Frankfurt Dan untuk Jerman Utara mereka perginya ke KJRI Hamburg Lalu yang untuk di Jerman bagian timur mereka perginya ke KBRI Berlin Nah, jadi aku tuh juga sering banget ke KJRI Frankfurt Kalau misalnya ada acara-acara ya 17 Agustusan dan lain sebagainya Nanti kalau ada acara-acara aku mungkin bakalan nge-vlog loh Jadi tungguin terus ya vlog aku Kali ini cuma mengurus paspor doang Jadi mungkin aku nggak bisa nge-vlog Tapi surat-suratnya, berkas-berkasnya aku udah bawa Itu bikin paspor di Indonesia itu gampang banget Eh, bikin paspor Indonesia di Jerman itu maksudnya gampang banget Jadi nggak perlu bikin janji-janji Kamu bawa surat-suratnya Dan ada persyaratan-persyaratan yang dikulis di website KJRI Lalu kamu bawa, kamu dateng, kamu kasih Terus kamu dipanggil untuk foto Dipanggil untuk foto untuk sidik jari Lalu udah deh Dan paspor baru kamu itu akan dikirim melalui post ke rumah kamu Kamu harus sertakan amplop Dan sertakan perangkonya juga Lalu paspornya akan dikirim ke alamat tempat kamu tinggal di Jerman Jadi gampang deh Dan itu cuma butuh waktu sekitar 5 hari kerja Jadi sampai di rumah kamu mungkin sekitar 7, 8, sampai 10 hari Dari hari di mana kamu dateng untuk mengurusnya Gampang banget Dan harganya itu cuma 30 euro Itu 25 euro untuk pembayaran paspor Dan 5 euro untuk foto dan sidik jari 30 euro itu bisa kamu kalikan aja dengan 16.500 ya Atau 15.800 tergantung kurs Mata uang rupiah saat ini Jadi gampang, mudah Dan ya bagus ya Buat kita orang-orang Indonesia yang tinggal di Jerman Untuk mengurus segala keurusan Karena ada 3 tempat tadi Ada di Berlin, ada di Hamburg, dan ada di Frankfurt juga Ikutin terus ya Mungkin di vlog ini akan aku tunjukkan juga Bagaimana sih kota Frankfurt itu Kota Frankfurt itu sebenarnya kayak kota Jakarta ya Jadi banyak gedung-gedung tinggi Nanti kita bakalan juga jalan di kota Frankfurt Dan aku akan tunjukin sedikit foto-fotonya atau video-videonya Jadi tonton terus sampai habis Begini deh kota Frankfurt Seperti kota Jakarta Banyak sekali gedung-gedung tinggi Gedung-gedung mewah Gedung-gedung perkantoran Gedung-gedung masa kini Gedung-gedung manjah Manjalita Pemirsa Aku sih kalau di kota Frankfurt ini Seperti Jalan-jalan di kota Jakarta So, kita lagi ada di Frankfurt Dan ini tuh Lambang kota Frankfurt Sebagai kota perbankan Jadi begini nih Kota kayak di Jakarta aja sih Sebenarnya Sudah? We'll open here? Kita jalan sini Gitu ya Jadi Kayak di Jakarta Banyak kebangunan-bangunan gede Ha? Nah, sudah di sini Hampir di setiap kota Ada toko favoritku Rituals Yuk Kita jalan kaki Di kota Frankfurt Luflis Nah, kita ini masih di Frankfurt Di kota Frankfurt Tepatnya itu di Taman gitu ya Namanya Palm Garden Jadi Taman bunga-bunga Dan tumbuh-tumbuhan Dan ini tuh di Depan Konsulat Republik Indonesia Jadi dari konsulat itu Jalan kaki Nyebrang Terus Bayar tiket masuk Dan bisa melihat Tumbuh-tumbuhan Tau sendiri kan Tuan takut tuh kerjanya Pertanian dan perkebunan Jadi Apapun ceritanya Harus pergi ke taman Yang dia lagi sibuk Mana nih dia? Gak tau dimana dia Lagi ngeliatin Tumbuh-tumbuhan Kalau aku sih Ikut-ikut aja ya Jadi Aku tuh udah ngurus paspor Udah ngasihin Dokumen-dokumennya Dokumennya itu Ada Fotokopi akte kelahiran Fotokopi Ijin tinggalku Fotokopi Kartu dari Kantor Lura Terus Fotokopi Terus Paspor lama Terus foto Terus Tadi juga disitu Sidik jari Sama foto yang baru Dan Pokoknya semua udah lengkap Nanti paspor baru ku Dikirim ke Rumah Itu sekitar Katanya sih Pokoknya 10 harian Mungkin udah sampai di rumah ya Dan aku punya paspor baru setelah itu Itu aja sih Terus tadi dari KJRI Aku gak bisa nge-vlog Karena Banyak orang juga Terus Lagi pulang Gak enak juga ya Sama pihak KJRI Gitu Karena kan bukan ada acara Kalau ada acara sih mereka Biasanya gak masalah ya Kalau orang nge-vlog Atau bikin Video atau foto Tapi kan tadi Jam kerja Jadi gak bisa Tapi aku cuma mau bilang Makasih banget Buat orang-orang Indonesia Yang tadi Ketemu sama aku Dan nyapa Dan bilang Hai Ragil Aku teman facebookmu Hai Ragil Aku udah liat youtubemu Terima kasih banget Buat kalian semua Orang Indonesia Yang ada di Jerman juga Yang mengapresiasi Karya-karyaku Terima kasih Dan sampai Ketemu kita di acara-acara Indonesia berikutnya Mungkin Kita bisa ketemu Di 17 Agustusan Dan nanti di 17 Agustusan Itu Aku bakalan nge-vlog Jadi Terima kasih Yang udah mengapresiasi Pokoknya Senang banget Tuan Takkur Dia lagi Sibuk melihat Tanaman-tanaman Nah Dia kesel Tiana Ya Dia suka banget Disini Namanya Tumbu-tumbuannya Semua dibacain Semua diliatin Semua di Komentarin Halo Ya Ya du komentir Si ada pflanzen Ya Hai Nah Jadi disini Kita lagi ada di rumah Bunga ya Masih sesros Dan ada Kamil yang gak tau lah Pokoknya Bunga Kamilien Tau gak kalian bunga Kamilien itu apa Aku sih gak tau ya Maklum Aku tuh gak pencinta binatang Dan gak pencinta tumbuhan Aku hanya pencinta Tuhan Takur Jadi gini nih Aku tunjukin ya Ini Satsi dasis Dynamo Freight Nih Fokus Aku tunjukin Tuh Mana-mana-mana Kok gak fokus-fokus Ini kamera Tuh Yapanis Kamilia Kamilia Yaponik Freight Sander Tuh Jadi begini Ini tumbuhannya Fokus Tuh Gitu lah Jadi ini tuh Bunga Kamilia Semua ya Ah Kamilia malik kali ya Bila cinta Tudah Direkayasa Gitu Nah Jadi ini juga Di tempatnya tuh Tertutup ya Jadi istilahnya Gewexhäuser Artinya Rumah yang tertutup Untuk menanam-nanam Tumbuh-tumbuhan Kerjaanku ini begini nih Sebelum pergi ke kota Kita harus pergi ke tanaman dulu Kata Tuhan Takur Nanti kita baru jalan-jalan di kota Suka dia nih Kalau Ya Gimana Ya udah Kita mau masuk ke rumah yang satunya lagi Tapi cukup banyak orang juga ya Yang lagi melihat tumbuh-tumbuhan Tuh Tumbuh-tumbuhan Aku tunjukin orang-orang ya Tungguin Ah oke Ayo Ayo Luflis Siapa sih Kalian yang mau Suaminya Tukang perkebunan Dan pertanian Setiap hari Jalan-jalannya Mau di kota Mau di desa Mau di negara bagian apa Mau di negara Antah-berantah Yang dicari itu adalah Tumbuhan Tanaman Begitu Luflis Ya kerjaan Tuhan Takur sih Suka banget dia ya Sama tumbuhan dan tanaman Disiram Begitu juga dengan cinta Luflis Selalu-selalu disiram Ini ada gedung nih Di dalam nih Bisa untuk ngerayain Pesta pernikahan nih Kalau mau nikah di garden Hmm Ya kan Nikah Acara pestanya Terus langsung ke Pohon-pohon Wow Tuh Aduh Pengen nikah lagi deh aku Maksudnya sama Tuhan Takur ya Pengen Pengen Apa Mempersiapkan satu pernikahan lagi Gitu Karena seru banget Tapi gak apa-apa deh Karena temen-temenku pada nikah Dan aku bisa bantu-bantu temen-temenku Tuh Semoga kalian kedengeran ya Sama suaraku Yang katanya mirip kayak Mbak LL Mbak Lucinta Luna Sudah Ini ada pohon apa ini Pasif dasat sih Apa ini Karena Anung Ini gak tau pohon apa Pokoknya pohon-pohon lah Indochina Malaysian Malaysian Wisrapman dan Malaysian Malum Wisrapman dan Malaysian Tuh Dari Malaysian Ini Malaysia Dan Malaysian Tuh Nah suamiku Yang pencinta alam Ini anak-anak pramuka nih Suamiku nih dulunya Kalau di Indonesia Mungkin dibilang anak pramuka ya Mapala Bener gak sih Manusia Pencinta alam Eh bukan Mahasiswa pencinta alam ya Nih anak-anak mapala Gini nih Liburannya Perginya Kayak tumbuh-tumbuhan Oda Ya Sistu Dia jawabnya selalu Oda-oda aja Eh jawabnya selalu Iya-iya Karena dia suka Dia ngerti Apa yang aku bilang Aku bilang dia Suka tumbuhan Tumbuhan dia tau artinya Jadi dia jawabnya Iya-iya Tuh Kita keluar lagi Kita mau masuk ke Ruangan-ruangan berikutnya Ya Kita mau keluar Dan di dalam Lagi Kemarin ada salju Tapi gak banyak ya Tuh Begini Di luar lagi Ini di kota Frankfurt Kota mirip kayak Jakarta Kota bisnis Yuhu Kita masuk ke Apa ini ya Terarium gede kali ya Namanya Boleh dibilang Terarium Nah ini Jadi juga di dalam Ruangan gitu Dan banyak Tembut-tumbuhan juga Ada Palma Sesat sih Dumax Ya Saya Karena Kerjaan orang-orang ya Cin Pasti perginya ke Begini-begini Pasti banyak yang bilang Aduh Kalian itu Enggak ngebosen Perginya ke Tumbuhan terus Ya Bosen Cin Tapi mau gimana lagi Namanya Kesukaan suami ya Jadi Gak apa-apa tuh Tapi Bagus juga sih Tuh Kolam kecil Ada ikan-ikannya Aku berani gak ya Nyebrang ke situ Aku takut Maksu video Ich laufe Da Aku berani Tadam Bunabu Tadam Inilah kerajaanku Gak gitu juga Ya Tuh Bersiap carai Nine Nine Gakam Helal Jadi beginilah Kerjaan kami ya Yaudah Nanti aku akan Usahakan Nge-vlog juga Di kota Jadi ditonton terus ya Vlog ini Jangan di-skip Tontonnya sampai habis Ini tuh Danau ya Danau Danau buatan Danau buatan Kalau musim panas tuh Danau Tapi ini Karena musim dingin Danau buatannya jadi Kering Kerontang Eh kok kering sih Beku Maksudnya beku Yaudah tolong Dan itu pasar Nah itu di depan Sono tuh Itu adalah Konsulat Jenderal Jenderal ya Bukan Jenderal Jenderal Republik Indonesia Udah kelihatan Belum tuh bendera Merah putih Nah kalau acara-acara tuh Suka ada di dalam situ Kadang 17 Agustusan Kadang mereka sewa gedung juga Atau juga di Wisma Di Wisma KJRI Ada juga Wisma KJRI Dimana Tempat ibu konsulat Atau bapak konsulat tinggal Disitu juga bisa Ngerayain-ngerayain acara-acara Tuh Nggak kelihatan ya Dari sini ya Pokoknya Di seberang Sono-sono Coba aku usahin Bikin Pokoknya nanti deh Kalau ada acara-acara 17 Agustusan Atau acara-acara Indonesia Aku dateng Dan aku usahin bisa Nge-vlog Jadi kalian tahu Bahwa orang Indonesia Di Jerman itu Banyak banget Banyak banget Ini baru cuma Yang di bagian sini doang ya Belum di bagian-bagian Yang lain Maksudnya Dika Jiri Hamburg Atau Dika Berli Berlin Nggak kelihatan ya Pokoknya itu tuh Diseberang Sono deh Pokoknya Ya Tuh gedungnya itu tuh Tuh gedung yang Gedung yang itu Tuh gedung itu adalah Gedung KJRI Tuh Jadi di depannya ini Ada taman ini Ada Taman Bunga-bunga Yuk kita mau ngafe-ngafe Cantik Tuh kita mau ngafe dan Makan kue-kue Halo Halo Selamat makan Kita mau ngafe-ngafe Cantik Bagus ini Di tempatnya Suasananya Keren Warnanya Terus ada buku-buku juga Buat baca Bisa ngafe Bisa minum Bisa makan Selonjoran Bentar I like this Bagus Begini nih Luflis Muka-muka Kelaparan Muka-muka Tuan Takur Yang Letih Lesulung Lai Dan juga Rani Mukherji Yang harus Ikut Jalan Kesana Kemari Melihat-melihat Tumbuhan Rani Mukherji Jadi lapar Akhirnya Memesan Satu Potong Kue Manis Manja Dan juga Satu Buah Kopi Aduh Luflis Ini udah kayak jadi siaran radio Tapi ini enak banget Ini kuenya Ini enak banget Dan ini itu Cafe-nya juga asik Dan Cafe ini itu ada di tengah-tengah Apa? Di tengah-tengah tanaman Eh di tengah-tengah tanaman Di tengah-tengah Area Taman tersebut Jadi kalau kamu Letih Lesul Setelah capai Mau itu kepanasan Kedinginan Kamu bisa ngafe Endol Manjalita Ala-ala Syahrinong Ala-ala Vanessa Angel Kalau setelah dapat Begitu Luflis Kalian pasti tau deh Apa yang aku maksud Yaudah aku minum dulu ya Luflis Gleklek Glek Gleklek Kita ada di kota lagi Jadi kita tuh Mau darmandir Dia aja Luflis Dari satu tempat Ketempat berikutnya Karena kita itu Mau ketemu Sama temen kita Tapi temen kita Itu masih kerja Jadi kita harus menghabiskan waktu di jalanan-jalanan kota-kota metropolitan seperti kota Frankfurt Pasti kamu tahu ya Luflis, Frankfurt itu kan cukup terkenal Oh iya Luflis, kenapa kota Frankfurt itu terkenal? Karena juga ada bandara gede ya Luflis, kalau tidak salah sih bandara terbesar ketiga di Eropa Yaitu Bandara Internasional Frankfurt Jadi kalau kamu terbang dari Asia itu pasti sering banget sampainya di Frankfurt Kita lagi di mall, ntar ini nge-mall, dari satu mall ke mall-mall berikutnya Dan masih di kota Frankfurt Oh, ada yang saksi? Mall, mall, mall Yang terakhir di mall adalah shopping mall Jadi ya begini-gini aja sih, mall-mall di Jerman ya sama-sama Itu-itu, itu-itu aja Ya, bauin gini gak ya? Gak tau, kita mau naik aja sampe ke atas Tuh Mallnya lagi dibangun-bangun juga Gak tau deh ini kita kemana Pokoknya naik aja, liftnya panjang lagi Dan, thanks Padaan-bangun juga Habis Nah, links Tuh Kita naik ke Yang paling atas Gak tau ada apa di atas Tidak 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 tau ada apa di atas Mallnya lagi mau diperbaikin Tidak tuh Ya Ini mallnya belum siap loh, looflis Mallnya sih, arsiteknya kayak abstrak-abstrak Gak jelas gitu ya Ya, liftnya dimana Toko-tokonya dimana Dan semuanya dimana Dan mereka ini lagi ngebangun loh Jadi, belum selesai semuanya sih Ya, kita iseng-iseng Lihat-lihat aja, looflis Sambil cuci-cuci mata Cuci-cuci mata Kelaparan, looflis Di depan ada yang jual sosis halal Bersama rotinya Aduh, kalau udah ada yang tulisan halal begini, looflis Langsung deh Kita mau beli Endang sekali ini, looflis Ini mah namanya endang estorina, looflis Halal Yang jual orang Turki Itu apa ini? Kita masih di Frankfurt Ini tuh Sosis Sapi Pakai roti Turki gitu Roti Vladen Roti Vladen ya Kasih kecap, kasih curry, kasih bawang goreng Harganya 2 euro Satu 2 euro Jadi, 2 gini Cuma 4 euro doang Enak Dan halal lagi Jadi, ini kita masih di kota Masih di Shopping Street gitu ya Jadi, orang banyak banget lagi shopping Tonton terus ya Sampai habis Tonton takut juga makan Nah, ini tadi yang jualan Jualannya sih itu Abang-abang ya Mas-mas Turki Sama istrinya juga Jadi, istrinya itu yang megangin duitnya Tadi Terus, abang-abangnya yang ngebakar sosisnya Dan ngekasih ke Yang pembeli Enak Murah Dan harganya juga tuh Kelihatan kan Ibunya yang berjilbab Jadi, ini halal loh Luflis Di Jerman itu banyak sekali loh Makanan halal Karena banyak orang-orang Dari negara-negara Arab Atau juga orang-orang Turki Yang tinggal di Jerman Jadi, buat kamu Jangan takut ya Bakalan nemu makanan halal Ini adalah Toko Primark Luflis Toko yang paling murce Murah-murah cekali Jadi, mungkin nanti Kapan-kapan aku bakalan Bikin vlog di dalam ya Untuk memberitahu Begitu betapa murahnya Toko ini Kamu mau cari apa juga ada Murah-murah Di Frankfurt itu Selain juga ada Toko-toko yang biasa Luflis Ada juga jalanan Dimana Jalanan ini merupakan Pusat perbelanjaan Kawasan elit Alias toko-toko mewah Jalanan ini tuh Dipenuhi dengan Barang-barang branded Bahkan juga Sampai ada Barang Eh, bukan barang Luflis Toko Louis Vuitton Louis-Louis Lalu ada Prada Ada macam-macam Luflis Kalau kamu punya banyak uang Silahkan mainan Ke jalanan Frankfurt ini Nah, kalau yang ini Itu adalah Mode-modenya Tuan Takur Luflis Tuan Takur tuh Suka banget sama Warna Lila ya Warna ungu Jadi kalau sudah melihat Yang ungu-unggu gini Pasti dia langsung Terpesona Luflis Mau beli tapi Tidak usah ya Luflis Karena ini Adalah Barang-barang branded Semua Walaupun sale Tapi harganya tetap aja 490 euro 390 dan 110 Tumpur 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 Tidak mau Kita lagi ada di Masih di Frankfurt Begini sih kota Frankfurt Jadi banyak kota Eh, banyak gedung-gedung tingginya Kita lagi ada di restoran Yang di lantai 7 Tadi kita minum Teh sama kopi-kopi Kita lagi Lihat aja Orang-orang sini pada foto-foto Ini adalah penampakan Penampakan Maksudnya Kelihatan nih Kota Frankfurt Di malam hari Dari atas Puncak Gunung Dan jauh Di mata Enggak ya Melukis dari atas Restoran Maksudnya Kita masih di Frankfurt Kita lagi nunggu Teman kita Mau hotpot-an All you can eat Hotpot Itu Hotpot apa ya Ya, hotpot tau lah ya Di Indonesia juga ada hotpot-pot Kita menghotpot-an nih Jadi Nonton terus ya Apa? Aku hotpot? Ya Nah, Tuan-Takru juga suka banget Yang namanya hotpot Apalagi all you can eat ya Semua bisa dimakan Dan itu hotpot Yang panas-panas gitu Apalagi cocok-cok di luar dingin kan Jadi cocok banget Makanya kita mau hotpot-an nih Sama dua orang temen kita Temen baik banget Ah, lapar nih Sambil nunggu Dua temen kita itu Hai, temenku udah dateng Perkenalkan Siapa dirimu? Aku Kina Orang mana kok? Hah? Orang mana tinggal di mana? Tinggal di kampung Di Lordenstadz Nah, buat kamu yang pada bilang Kok gak punya temen Netizen julib ya Ini temen baik tuh nih Iya, jangan dong Masa digituin? Eh, Cigituin tau Iya, banyak Kalian gak tau kan Di YouTube gimana Kalian jangan suka judge It's book by it's cover ya Hahaha Yeay, kita mau hotpot Terima kasih Eh, aku udah dicobain ini loh Jump Jump Sang banget nih Jump endorse ya, Bu? Iya, endorse Endorse Ini hotpot-nya pas setelah berapa tau? Nggak lama ya kita gak hotpotan Nah, jadi ini aku pesen yang cili Ibu Vina gak pesen yang cili Suaminya pesen tom yang Dan suamiku pesen ayam Suami-suami kita pada pergi dulu ya Melihat ada apa aja Uh, mendidih loh netizen Sama seperti mulut-mulut kalian yang suka mendidih Hahaha You are what you eat Mungkin netizen makannya You are what you eat kan Iya, ember Mungkin netizen makan yang suka mendidih Mungkin yang suka mendidih Iya, bener ya Iya, bener ya Ibu Vina Iya Bahasa Jepang dong Terima kasih Terima kasih Oh, jadi Apa lu mau ngerti ini? Jantangan deh Hahaha Jantangan deh Tuh Korewa Ne Kapitorato Ini deh Tuh Aduh udah gak bisa Nah Hah Terima kasih Tidak ada penyakit di dunia atau sebagainya Dia harus menanggalkan alkohol Pertama Kenapa saya akan memasak ini? Ya Saya akan memasak hidup ini Udah Gergen lihat di... Aduh gila, ini tuh pedes banget Makanannya Tapi ini enak dan pedes Tuh, si Vina gimana, Vina? Enak nggak? Pedes, enak, panas Namanya juga hot-hot, berarti kan Hot-hot gitu ya Aduh, sampe doer nih bibirku Ya Allah, pedes So, ini tuh aku masukin semuanya Tadi aku masukin bakso sapi Terus bakso ikan, tahu Terus ada tahu juga Ada tahu Ada Ada semuanya Jadi aku tunggu sampai matang dulu Terus aku masukin juga koriander Sama cabai Sama daun bawang Kita tunggu Jadi ini mungkin Agak lama ya Karena ini daging-dagingan Ibu Vina ini beserta Tuan suaminya Baru aja pulang liburan dari Jepang Jadi dia bawa ole-oleh ini buat kita Ini ada Etui Kacamata Lalu ini ada Uh, lala Ini uang manja Ya Alias dompet Lalu ini ada juga masker-masker dari Mana itu? Dari Jepang Terima kasih Ibu Vina Dan suami Lalu ini juga ada makanan Pokoknya asik deh Hadianya aku selalu suka dari Jepang Netizen Mau pesan apa Bu? Es campur ya Es campur Selur 777 Ini tuh temen aku Sahabat baikku ini Ya walaupun suka sombong ya Ibu ini sekarang Gak pernah Gak pernah sombong Sombong tuh dia ya Sekarang dia udah jadi YouTuber Terus dia mungkin ya Sibukan yang pake Aku sih gak Gak sombong Aku juga gak pernah sombong kok Aku gak sombong Aku biasa Aku sibuk Tapi aku tetep ada tuh Desa wanita karir Cin Iya dong Wanita karir tuh kayak gini Bisa dibagi-bagi Jadi gak sombong ya Eh itu aja sih Perjalanan kita ya kan Iya Dan Terima kasih ya yang udah nonton Bilang jangan lupa like Jangan lupa Apa? Like, share, komen, subscribe Jangan lupa like, share, komen, subscribe Balik lagi Nanti kapan-kapan bersama kita Yaudah Ciao Eh si Andy ya Si Andy Can one ya Endorse Ciao Ciao Terima kasih.